Sarwenda hidup sederhana disebut berkat ajaran sang ibunda. Berita terkini seleb, Sarwenda memiliki gaya hidup yang termasuk sederhana di dasari keluarganya. Sebab Sarwenda terakhir dari pasangan Hendrik Loh dan Rospita Chua yang biasa akan hidup sederhana bagi anak-anaknya. Orang tua Sarwenda Hendrik Loh dan Rospita Chua berasal dari Jambi dan selama ini memang jarang diketahui publik. Rospita Chua dan juga Hendrik Loh punya tiga anak yakni Sarwenda Tan, Wendy Loh dan juga Dennis. Mereka membesarkan anak-anaknya dengan sederhana dan tidak pamer kemewahan. Hal itu karena orang tua Sarwenda sendiri memang bukan berasal dari keluarga Konglomerat. Walau begitu sama seperti putrinya, kedua orang tua Sarwenda tetap sederhana meski hidup kaya raya punya menantu Ruben Onsu. Keberadaan orang tua Sarwenda baru diketahui saat dirinya menikahi Ruben Onsu pada 22 Oktober 2013 yang lalu. Sarwenda pun menceritakan sedikit tentang hidupnya. Sarwenda sendiri belum berkarir di dunia entertainment dan merupakan seorang guru dan translator Mandarin. Dia masuk grup Cherry Bell karena mengantar sahabatnya dan iseng ikut audisi hingga dinyatakan lolos. Setelahnya mulai Sarwenda berkarir di dunia entertainment dari Cherry Bell, Wendev dan penyanyi solo. Sebelumnya ibunda Sarwenda yakni Rospita menilai sosok Ruben Onsu adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Pengakuan Rospita pun kini viral di saat ramai pemberitaan tentang gugatan cerai Sarwenda dari Ruben Onsu. Kedua orang tua Sarwenda tersebut pun mengaku bahwa Ruben Onsu adalah sosok pria yang baik bagi Sarwenda. Kedua orang tua Sarwenda kini tak bisa berbuat banyak saat anaknya digugat cerai. Dalam pandangan Rospita, sifat baik Ruben Onsu sudah terlihat sejak awal bertemu dahulu. Karakter Ruben Onsu dikatakan menjadi alasan dibalik keputusan Rospita untuk menerima Ruben Onsu sebagai menantu segaligus suami dari putrinya. Selain bertanggung jawab, ada pujian yang diberikan oleh Rospita kepada Ruben Onsu. Ayah angkat veteran peto itu pun disebutkan sebagai sosok pemimpin yang baik oleh Rospita, ibunda dari Sarwenda. Baginya tidak ada karakter Ruben Onsu yang membuatnya kesal. Sebelum ini disebutkan Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda, meski dikala Sarwenda ingin mempertahankan rumah tangganya. Keputusan Ruben menggugat cerai Sarwenda ini menghebohkan publik karena sebelumnya masih terlihat bersama di acara anak. Terutama kebersamaan Sarwenda dan juga Ruben Onsu di ulang tahun Talia dan juga Tania Onsu serta acara kelulusan dari veteran peto. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan melangkah Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai tersebut disebutkan oleh Minola Seba yang kuasa hukum Ruben Onsu. Rupanya sebelum digugat oleh Ruben Onsu, Sarwenda sempat menegaskan tak memperpisah dengan sang suami. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh kuasa hukum Sarwenda Chris Samsiu beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.